Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku Kau memberikanku hidup Dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku nyatakan janjiku Kepadamu Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari Dari kasihmu Selama ku hidup Ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap Tetap Memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari Dari Kasihmu Yesus kau kebenaran Yesus kau kebenaran Dan pengharapan Dan pengharapan Ku nyatakan janjiku Kepadamu Jai sang Ketukat Ketukat Ku hidup Ku hidup Ku hidup Ku hidup selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih menikmati terima kasih 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 Selamat menikmati Kami sungguh bersyukur Bapak Sebab engkau adalah Allah yang mengasihi hidup setiap kami Ketika kami jatuh di dalam dosa Dan hidup kami dikuasai oleh dosa Gambar kami yang semula serupa dengan gambar Allah menjadi rusak Tetapi karena engkau tetap mengasihi hidup setiap kami Engkau melakukan sesuatu untuk mengembalikan rupa seperti semula Kami menjadi serupa dengan Allah Dan kami menjadi hamba kebenaran Terima kasih Tuhan Oleh karena itu kami rindu firmanmu terus menguatkan hidup kami Dan kiranya firmanmu berbicara kepada setiap kami Berfirman buat setiap kami ya Tuhan Kami siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Hari ini tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah Menjadi hamba kebenaran Allah Kita akan baca firman Tuhan dari Roma 6 ayat 18 sampai 22 Roma pasal yang ke-6 ayat 18 sampai ayat yang ke-22 Dan saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia saja Demikian firman Tuhan dikatakan Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran Dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan Anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran Yang membawa kamu kepada pengudusan Sebab waktu kamu hamba dosa Kamu bebas dari kebenaran Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa Dan setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal Sedemikian pembacaan firman Tuhan buat kita Dan pada hari ini Bapak Ibu bertepatan dengan hari Mama Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai orang tua Terkadang banyak hal yang mempengaruhi tindakan kita kepada anak-anak kita Sebenarnya adalah seperangkat peraturan Peraturan yang cenderung memuat tentang apa yang kita inginkan Untuk diri kita dan kehidupan kita Daripada apa yang Tuhan inginkan untuk dan dari anak-anak kita Saya membaca dalam sebuah buku Sebuah pengakuan dari seorang ibu Ia berkata begini dalam buku itu Saya tahu seharusnya saya tidak perlu marah Tetapi begitulah saya Saya adalah seorang yang pandai membuat roti kayu manis Dengan rasa yang sangat enak sekali Dan ketika saya dan anak-anak saya sedang di meja makan Dan seharusnya anak-anak saya bersyukur dan bersyukur kepada saya Karena mereka memiliki seorang ibu yang begitu pandai Dan rajin membuatkan roti Mereka roti kayu manis Tetapi apa yang terjadi tidak seperti apa yang ada di dalam bayangan saya Justru kemudian yang terjadi adalah anak-anak saya Membuat dan menikmati telur orak-arik di depan saya Dan hal itu dengan segera membuat saya kecewa Membuat saya marah Dan membuat suasana pagi yang indah itu menjadi hujan disertai petir Nah Bapak Ibu kenapa bisa demikian Jawabannya sederhana Bapak Ibu Karena apa yang saya pikirkan dan apa yang saya kerjakan sebenarnya Bukan untuk anak-anak saya tetapi untuk diri saya sendiri katanya Tindakan dan pikiran yang dikelabui oleh keegoisan dan dalam perhambaan dosa Itu yang dialami dan yang terjadi di dalam pengakuan seorang ibu ini Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mari bersama-sama kita memperhatikan apa yang Alkitab ajarkan Tentang dua perhambaan Yang pertama menjadi hamba dosa dan yang kedua menjadi hamba kebenaran Nah mari kita membahas satu persatu Bapak Ibu Ketika kita di dalam perhambaan dosa Maka kita sedang menyerahkan seluruh anggota tubuh kita Tanpa kecuali Untuk dipakai oleh dosa Dan Alkitab mengajarkan kita bersama-sama bahwa upaya yang kita dapatkan menjadi hamba dosa adalah maut Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ada beberapa ciri ketika kita hidup di dalam perhambaan dosa Di dalam saya beberapa membaca buku dan saya menemukan Bapak Ibu Bahwa setidaknya ada tiga yang bisa menjadi ciri seseorang di bawah perhambaan dosa Orang yang hidup di dalam perhambaan dosa Bapak Ibu Ciri yang pertama adalah remote control hidupnya itu di tangan orang lain Dan memang ada begitu banyak orang Bapak Ibu yang hidupnya Yang perkataannya, yang tindakannya itu begitu banyak dipengaruhi oleh orang lain Bahkan suami dan istri Yang hidupnya dikontrol oleh orang lain Maka suami atau istri itu tidak pernah bisa berbuat baik Kecuali pasangannya berbuat baik terlebih dahulu Jadi perbuatan baik seorang suami kepada istri Tergantung istrinya itu berbuat baik kepada suami atau tidak Sebaliknya juga begitu Istri menunggu suaminya berbuat baik kepadanya baru dia berbuat baik Mereka saling menunggu Bapak Ibu Maka yang terjadi adalah tidak pernah ada perbuatan baik Jika orang tua menjadi senang dan memperlakukan anak-anaknya dengan baik Hanya pada waktu anak-anaknya taat dan berperilaku menyenangkan Dan sebaliknya menjadi marah dan jahat ketika anak-anaknya membanta dan nakal Maka orang tua yang demikian adalah orang tua yang remote kontrolnya itu Di tangan orang lain Sebagai orang yang telah menjadi orang tua saya Saya sangat mengerti bagian ini Bapak Ibu Dan saya harus jujur mengakui bahwa saya bergumul di dalam hal ini Karena saya masih seringkali dikendalikan oleh perbuatan anak saya untuk baik kepada mereka Ada kalanya ketika mereka menjadi nakal Saya berubah menjadi marah Hidup seringkali dikendalikan oleh orang lain Orang yang remote kontrolnya itu di tangan orang lain Maka dia akan berkata begini Jika saya ditampar dan saya membalas dengan menampar Memaki, menendang Maka itu hal yang biasa Karena dia yang memulai Itu ciri yang pertama Bapak Ibu di dalam Kita berada di bawah perhambaan dosa Ciri yang kedua adalah menjadi serupa Bahkan lebih buruk dengan orang jahat Bapak Ibu Nah kebiasaan dosa adalah memimpin kita Untuk menjadi lebih jahat daripada orang lain Dosa selalu berusaha untuk memanipulasi orang-orang Yang diperhambanya Orang tua memukul anaknya karena ia telah memukul adiknya Dan orang tua dan dosa berkata bahwa itu wajar Itu benar Karena dia salah Ia harus dihukum Ia harus diberi pelajaran Lima orang menghajar tiga orang Karena yang tiga orang menghajar yang satu orang Dan dosa akan berkata kepada kita bahwa itu wajar Tiga orang ngeroyok satu orang itu tindakan pengecut Dan dosa akan terus berkata begini Darah dicurahkan untuk mencegah tercurahnya darah Dan oleh karena dosa Bapak Ibu Ada orang-orang yang berpikir akan membasmi kejahatan Tetapi dengan cara menjadi lebih jahat daripada orang yang jahat Dan sekali lagi dosa itu memanipulasi Dan sekali lagi dosa itu memanipulasi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahkan yang mengaku Kristen pun bisa menjadi lebih jahat daripada orang jahat Saya membaca di sebuah buku Seorang perempuan lagi dalam sebuah pengakuannya Namanya adalah Emitresi Dia memberikan kesaksian begini Bagaimana orang Kristen yang mengaku pro kepada kehidupan Tetapi melontarkan kata-kata, melemparkan kata-kata yang jauh lebih jahat Jauh lebih pahit Daripada kata-katanya yang pro kepada aborsi Dan dia berkata begini Aku tidak percaya bahwa orang Kristen itu sungguh-sungguh peduli kepada kehidupan Dia berkata, aku semakin yakin bahwa orang Kristen atau kekristenan itu sebuah kepura-puraan Kekristenan itu sebuah tipuan saja Dan itu bisa terjadi di dalam hidup orang-orang Kristen yang masih mau diperhamba oleh dosa Ciri yang ketiga, Bapak Ibu orang yang diperhamba atau berada di bawah perhambaan dosa Maka hamba dosa itu menambah pertumbuhan kejahatan di bumi ini Bapak Ibu membalas kejahatan dengan kejahatan menambah kejahatan Membalas kejahatan dengan berdiam saja juga membuat kejahatan semakin bertumbuh dan berkembang Dosa selalu dan memang seringkali memanipulasi kita Bahwa dengan diam itu adalah bagian daripada kebenaran padahal tidak demikian Iblis adalah bapak si pendusta Sama seperti dia ketika berusaha untuk memanipulasi Yesus Dia bahkan memakai firman Tuhan Supaya bisa memanipulasi Seharusnya adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan Berdiam itu adalah pengecut Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tindakan aktif dan positif, Bapak Ibu Ketika Yesus ditangkap, ditampar, diludahi, disalibkan Yesus tidak hanya berhenti berdiam saja Tetapi Yesus aktif mendoakan Yesus aktif mengajarkan kebenaran dan ketidakbenaran Jadi dengan menjadi hamba dosa Maka sebenarnya kita sedang menjadi bagian daripada menambahkan kejahatan bumi ini Hal yang kedua kita bicara tentang menjadi hamba kebenaran Alkitab memberitahukan kepada kita hari ini bahwa kita telah dibebaskan Dan kita telah dijadikan sebagai hamba kebenaran Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita menjadi hamba kebenaran Maka kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita Untuk dipakai oleh kebenaran Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa upah yang kita dapatkan adalah pengudusan dan pembenaran Tetapi tidak berhenti hanya sampai di pengudusan dan pembenaran Karena ada upah yang paling besar dan paling tinggi buat kita Yaitu hidup yang kekal Bapak Ibu Ketika kita menjadi hamba dosa Yang kita dapatkan bukan hidup yang kekal tetapi kematian yang kekal Penderitaan yang kekal Tetapi ketika kita menjadi hamba kebenaran Maka yang mati yang kekal dipindahkan menjadi memiliki hidup yang kekal Orang-orang di tengah-tengah atau di dalam dunia ini Bapak Ibu Selalu menginginkan dan berusaha untuk memiliki hidup yang abadi bukan Andai kata bisa dibayar dengan uang Atau andai kata bisa dibayar dengan apapun Maka orang akan berusaha dengan sekuat tenaga Supaya dia bisa mendapatkan hidup yang abadi itu Tapi itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan Di dalam dunia ini Dengan cara apapun Kita berusaha untuk pakai obat-obat Kita disuntik dengan obat-obat pengawet Ya mungkin ada yang awet muda Tetapi tidak ada jaminan bahwa dia hidup abadi di bawah bumi ini Atau di bawah langit ini Hanya ada satu-satunya kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Yang telah memerdekahkan kita Kapan kita dibebaskan dari perhambaan dosa? Siapakah yang bisa membebaskan kita? Tentu saja kita memberitahukan kepada kita Bahwa tidak lain itu adalah Yesus Kristus Yang datang ke dalam dunia ini Kemudian memilih untuk setia mati di atas kayu salib Dia mengambil alih kehidupan kita Dan kemudian kita menjadi satu dengan kematian dan kebakintannya Jika kita berhasil 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 Roma 6 ayat 8 katakan bahwa jika kita telah mati dengan Kristus Maka kita percaya bahwa kita hidup juga dengan dia Jadi Bapak Ibu Kristus lah yang sanggup membebaskan kita dari perhambaan dosa Karena itu di Roma 6 ayat 13 katakan Serahkanlah dirimu dan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah Jadi sebagai hamba-hamba kebenaran Kita harus dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita Dan seluruh anggota tubuh kita Tanpa kecuali untuk dipakai oleh Allah Kalau tadi saya memberikan ciri-ciri orang yang menjadi hamba dosa Maka saya percaya bahwa orang yang jadi hamba kebenaran Juga memiliki ciri-ciri Bapak Ibu Dan dari apa yang saya persiapkan setidaknya ada tiga ciri-ciri hamba kebenaran Yang pertama adalah remote control hidupnya di tangan Tuhan Jadi ada sebuah perpindahan Bapak Ibu Yang tadinya ketika kita hamba dosa remote control hidup kita ada di tangan orang lain Tetapi ketika kita menjadi hamba kebenaran remote control hidup kita ada di tangan Tuhan Hidup kita tidak digerakkan lagi oleh orang lain Tetapi oleh Tuhan Oleh perkataan firman Tuhan Kita mengasihi, berbuat baik, memaafkan, melayani Tidak lagi karena orang lain Dan lebih dahulu melakukannya Tetapi karena Kristus dan karena kita mengenal firmannya Yang kedua Bapak Ibu Kita semakin serupa dengan Kristus Sebagai hamba kebenaran Kita memilih untuk melihat segala sesuatu Memikirkan segala sesuatu Berdasarkan dan dari sudut pandang Kristus Jadi menjadi serupa dengan Kristus adalah menjadi serupa dalam karakternya Dalam kekudusannya Dalam kasihnya Dalam kebaikannya Dalam kebenarannya Dalam ketulusannya Dalam pengampunannya Dalam kesetiaannya Dan dalam kerendahan hatiannya Kita menjadi hamba kebenaran serupa dengan Kristus dalam bagian itu Menjadi hamba kebenaran ciri yang ketiga adalah Kita menjadi berkat bagi orang lain Kita menjadi berkat bagi orang lain Karena kita telah menerima berkat terbesar dalam hidup kita Berkat terbesar dalam hidup kita adalah hidup kekal yang Tuhan anugerahkan buat kita Dan berkat itu kita harus bagikan kepada orang lain Bukan berarti bahwa kita harus mati bagi orang lain. Tetapi kita memberitakannya kepada orang lain. Kita harus berjuang. Melewati tantangan. Melewati masalah. Yang ada di depan kita ketika kita memberitakan berkat terbesar itu yang telah kita dapatkan dari Tuhan. Orang lain harus melihat perubahan di dalam diri kita. Hari ini adalah hari mama. Maka sebagai mama yang telah diubahkan oleh Kristus. Sebagai mama yang telah menjadi hamba-hamba Allah. Maka marilah menjadi mama yang jadi berkat buat orang lain. Jadilah mama yang kuat. Mama yang penuh dengan kelembutan kasih. Mama yang penuh dengan kasih sayang. Mama yang jadi inspirasi bagi mama-mama yang lain. Saya percaya ada begitu banyak mama-mama yang lain yang belum diubahkan statusnya dari hamba dosa kepada hamba Allah. Maka mari kita menunjukkan bagaimana kita mendidik anak dengan baik. Berdasarkan kasih yang telah Kristus ajarkan buat kita. Karena ini adalah yang begitu. Ini adalah yang menurut kita untuk menurut kita. Saya tahu itu tidak mudah. Bukan sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya terus bergumul di dalam hal itu. Saya terus berjuang bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Saya terus berjuang bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Karena kita tahu bersama-sama kita itu hidup di bawah warisan orang tua kita. Dan seringkali tanpa sadar apa yang dulu orang tua ajarkan kepada kita, itu menjadi kita wariskan dan kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Tetapi setiap hal yang diajarkan dulu, tetapi bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Sesuai dengan kebenaran Allah, kita harus putuskan itu. Kita harus ajarkan sesuatu kepada anak-anak kita berdasarkan kebenaran Allah. Maka hari ini mari sama-sama kita mengoreksi diri kita kembali. Sudahkah kita benar-benar menjadi hamba Allah? Atau kita masih memberikan tubuh kita untuk dipakai oleh iblis? Kita menjadi hamba kebenaran tetapi juga kita menjadi hamba dosa. Maka biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali. Bahwa kita bukan lagi hamba dosa. Tetapi kita adalah hamba-hamba Allah. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Menolong para ibu untuk menjadi ibu yang baik. Ibu yang menginspirasi dan memberkati orang lain. Sekali lagi selamat hari mama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah hamba yang berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah nyata do masyarakat yang menolak ini adalah saya kerja untuk McNasibola ke Anda yang ketang. Kami серд بعuk j Thyatraw kita. Kami baru Catalu. Seperti ini bisa pergiwakai. Sari kata, kata 김ernakya. Dibanya sekalama ini untuk usaha paлемir baik2 haven. Terima kasih. 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 atas perhatian saudara Tuhan Yesus memberkati dan selanjutnya kita akan doa misi Doakan untuk mission trip GKJ Bandengan yang melayani retret siswa-siswi PAK pada tanggal 22 hingga 25 Mei di Kalimantan Barat dengan tema Esokan Terlambat Pembicara adalah penginjil Pierre Tilaar dan pendeta Yanto dengan peserta kelas 3 SMA atau sederajatnya bagi siswa-siswi dari Kabupaten Sambas seperti Jawai, Pemangkat, Tebas, Sambas, Sekura dan Tanah Hitam atau Palau Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan dari setiap anggota tim yang akan berangkat kesiapan hati, kesiapan fisik, dan rohani Doakan agar setiap guru-guru PAK di Kabupaten Sambas dapat menggerakkan siswa-siswinya mengikuti retret ini Doakan untuk cuaca, keamanan, dan tempat pelaksanaan agar Tuhan menolong dan memimpin semuanya dipakai dan berjalan dengan baik Terlebih seluruh peserta diurapi oleh roh kudus untuk dapat mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mari kita doakan untuk hal ini Saya jemput semat boleh bangkit berdiri Mari kita sama-sama mendoakan untuk pokok doa ini Bapak di dalam surga saat ini kami datang ke hadapanmu menyerahkan untuk mission trip GKC Bantengan yang melayani retret siswa-siswi PAK pada tanggal 22 sampai 25 Mei di Kalimantan Barat Tema yang diberikan pada saat itu ialah Esokan Terlambat dengan pembicara Guru Injil Biar Tilaar Kami berdoa kami mohon belas kasihan Tuhan agar setiap peserta mulai dari kelas 3 SMA dan sederajat di seluruh wilayah Kabupaten Sambas Jawai Pemangkat Tebas Sekura dan Tanah Hitam serta Paloh kiranya Tuhan tolong bekerja melawat setiap siswa-siswi ini Tuhan agar mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi kami mohon belas kasihan Tuhan kiranya juga Tuhan memberkati seluruh persiapan dari setiap anggota tim yang akan berangkat kesiapan hati kesiapan fisik dan kesiapan rohani mari Tuhan engkau bekerja kepada setiap mereka Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan juga untuk setiap guru-guru PAK di Kabupaten Sambas ini Tuhan agar mereka dapat menggerakkan seluruh siswa-siswi mereka untuk mengikuti acara retret ini kami mohon belas kasihan Tuhan juga untuk cuaca untuk keamanan dan tempat pelaksanaan agar Tuhan yang menolong dan memimpin seluruh peserta dan seluruh acara ini dapat berjalan dengan baik mohon belas kasihan Tuhan Tuhan tolong bekerja dan biarlah Tuhan seluruh peserta boleh diurapi oleh roh kudus untuk dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka Tuhan terima kasih Tuhan kami tak lupa menyerahkan untuk perjalanan tim dari Jakarta kiranya Tuhan kau menyertai baik di udara maupun di darat Tuhan pimpin hingga mereka nantinya bisa menjadi berkat di Kalimantan Barat dan juga bisa kembali ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun terima kasih Tuhan inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin kita akan menerima berkat Tuhan kita angkat pujian doksologi Terima kasih Tuhan Yesus Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Amen. Amen. Amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.